halo assalamualaikum telur berjumpa lagi dengan saya lia menol berpon kabar telur sehat kan mungkin-mungkin paling kesehatan ya telur nah di video kali ini saya membuat kulit tahu diisi dengan wudau ya, wudau itu tales lah, bosani jawa itu tales apa bentul telur, ya besoknya enak banget ya telur bisa dicoba dengan cara saya seperti ini soalnya ini lagi musim wudau itu empuk banget, jadi aku bikin ini kulit tahu diisi dengan wudau, oke caranya sangat mudah dan gampang, nah ini saya cuma pakai yang separuh saja ya telur ya, segini saja soalnya ini kemarin aku beli ini, terus wadah ini plastik gigi ya telur ya oke dan ini separuh, lalu ini saya mau kupas dulu dikupas nah setelah saya kupas seperti ini dan ingat ini tidak usah dicuci ya telur ya, jadi jangan dicuci ojo kene ojo kene air nah setelah dikupas, pokoknya dikupas sampai bersih sampai enggak enak tanai gitu maksudnya ya, pokoknya bersih lah terus dilap bersih pokoknya jangan dicuci oke, dan setelah itu dipotong kecil-kecil jadi potongnya kecil-kecil supaya cepat empuk ya nanti kalau dikukus ya ya tergantung sampean sebenarnya besar-besar yang enggak popok kalau daunnya empuk banget gitu ya wis podoailah telur ya tapi saya pingin cepat banget dan cepat mateng jadi cepat empuk jadi dipotong kecil-kecil seperti ini oke telur sudah selesai lalu saya ambil piring buat nyetim atau dikukus ya nah ini saya kukus dulu ini saya kukus selama 10 menit nah ini 10 menit saja cukup pokoknya bisa dilihat tingkat keempuannya ya telur nah ini sudah 10 menit bisa dilihat dulu jadi tergantung iku kudaunnya kadang enak sempuk banget enak sempuk lama ya jadi ini sudah empuk oke diangkat dan setelah itu ini saya mau tumbuk jadi dideplok ya telur ya oleh bosoni jawa dideplok oke ditambahkan dulu sedikit garam dikasi garam sedikit buah lalu ditumbuk seperti ini koyok gak weh ketuk semisalnya gak punya tumbuhan ini itu pakai sendok terus dipencet-pencet juga bisa ya telur pokoknya supaya itu bisa lembut gitu loh telur ya nah seperti ini nah ini nanti tidak terlalu lo wembut banget ya telur ya aku nombuknya ya tergantung sesuai selerahnya ya kalau selerahnya yang lo wembut koyok getuk juga bisa nah seperti ini ini enak banget lulur bisa dicoba semoga majikan yang sama suka kalau semisalnya majikan yang suka banget makan budaw itu sangat suka banget lulur kayak sama ini masakan ini oke ini sudah selesai saya sisihkan dulu dan setelah itu saya menggunakan kulit tahunya yang ini ya telur ya ini namanya itu fujuk fujuk b nah atau ini biasanya buat dongsoy fujuk dongsoy dongsoy lalu maaf fujuk dongsoy itu biasanya juga pakai iki nah ini sudah saya gunting kotak-kotak seperti ini dan setelah itu saya ambil air nah ini airnya air matang ya pakai air matang seperti ini ini buat nyuci nanti itu kembang tahunya ya telur ya oke dan setelah itu ambil satu dicelupkan seperti ini dicelupkan lalu diperas nah sebentar saja nyelup nih ya dan setelah itu taruh tadi budaw yang sudah dihaluskan ditaruh seperti ini secukupnya ya telur ya selesai cukup tergantung besar kecilnya saya pakai segini-segini nah ini dilipat dulu seperti ini dan setelah dilipat sambil ditekan-tekan baru sebelah itu dilipat lagi terus digulung seperti ini caranya digulung sesuai selera kalau saya seperti ini ya telur taruh disini dan lakukan ambil lagi satu lagi nah ini dicelupkan seperti ini jangan lama-lama kalau terlalu lama tidak terlalu lama tidak terlalu lama soalnya terlalu lama dia itu apa jenengnya lalu lantur ya 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 apa jenengnya saya tidak seperti ini alem bahasa aku amburadul pokoknya bisa dilihat video ini seperti ini ya telur nah ini lakukan sampai habis seperti ini nah ini pakai separuh saja oke banget ya telur nah tulur buat tulur-tulurku yang baru lihat channel saya belum subscribe mohon bantuannya di subscribe dulu ya tulur ya dan jangan lupa kalau suka dengan video ini di like dulu di di jempol maksudnya ini pencetan jempol dulu tulur jempol yang yang dungur ya tulur oke seperti ini selamat menikmati oke dulur sudah selesai lalu saya taruh di piring seperti ini dan setelah itu ini siap digoreng nah ini saya goreng dulu di wajan ini minyak pakai rodo okean city ya tulur ya jadi semisalnya enggak mau terlalu banyak minyak pakai minyak sedikit baik tapi cara goreng pelan-pelan gitu ya tulur ya jadi saya pakai minyak ini secukupnya maksudnya ini orang terlalu wak sampai kecelup ya enggak ya tulur ya segini terus digoreng pelan-pelan seperti ini jadi ini cepat banget gosong jadi api pakai api kecil saja ya tulur jangan pakai api yang besar langsung gosong nah ini sudah matang satu gorengan dan setelah itu lanjut yang kedua nah cara ini goreng seperti itu kalau semisalnya ingin kecoklatan juga bisa kalau ingin enggak terlalu coklat ya bisa tergantung sesuai selera sampeyan atau sesuai selera macikan ya tulur ya nah ini itu kriuk-kriuk banget tulur tapi dalem itu empuk gitu loh siapa yang suka wudau aku suka banget soalnya lor nah seperti ini ini biasanya di resto itu ada menu ini lor ya makanan vegetarian biasanya ada seperti ini menu ini oke dibolak balik jangan lupa dibolak balik seperti ini pokoknya cara ini goreng itu lo diopin gak kosong dan aku k Oke telur dibolak-balik seperti ini Ini kalau sudah ada yang matang Bisa diangkat dulu ya Oke ini saya ambil dulu Yang sudah matang Yang sudah kecoklat-coklatan ini Saya taruh disini dulu Seperti ini Ini bisa bertahap Seperti ini ya telur ya Nah caranya sangat mudah dan gampang Yang pasti ini enak banget tuh telur ya Bisa dicoba pokoknya Semisalnya buat camilan juga bisa Kita sendiri ya bisa Kanggu majikan juga bisa ya telur ya Oke Sudah matang Seperti ini Kita hatinya oke banget ya telur Padahal cuma separuh yang kecil saja Lalu ini sebelum dihidangkan Saya kasih ini tisu buat makanan Yaitu ini telur Tisu ini tisu makanan Lalu ditaruh di atasnya satu persatu Supaya minyaknya meresap di tisu itu Oke terima kasih banget telur Yang sudah menonton video saya sampai habis Dan jangan lupa yang belum subscribe Mohon bantuannya di subscribe dulu Di like comment dan juga share Jika suka dengan video ini Dan selamat mencoba Matur suon banget Dan tunggu menu-menu selanjutnya Dan ini siap didangkan Kanggu majikan ya telur ya Oke terima kasih Tunggu di next video lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Tunggu di next video ya Ojalali masakan hongkong Buat sehari-hari kanggu majikan Apapun itu akan aku masak Itu lor Oke matur suon Tunggu di next video ya